Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tampaknya enggan membahas isu terkait pemilu 2024 setelah dirinya mendapatkan sanksi dari DPP-PDIP. Hal ini terlihat dari Ganjar yang lebih memilih mengalihkan topik pembicaraan saat dimintai tanggapan terkait hasil survei atas elektabilitasnya. Bukannya menanggapi elektabilitasnya, Ganjar lebih memilih memamerkan batik yang dikenakan saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Blora. Sebelumnya Ganjar diketahui mendapat teguran lisan dari DPP-PDIP, mengusul pernyataannya yang siap diusung sebagai calon presiden. Ganjar pun harus menemui Sekjen DPP-PDIP Hasto Kristianto dan Dewan Kehormatan DPP-PDIP, Komarudin Watubun, untuk melakukan klarifikasi dan mendapat teguran lisan dari DPP-PDIP. Terima kasih telah menonton!